Manchester United tersingkir dari piala Liga Inggris usai kalah dari West Ham pada putaran ketiga. Bermain di kandang sendiri tak membuat Setan Merah berhasil mengalahkan tim yang sebelumnya dihadapi di Liga Inggris itu. MU yang menguasai jalannya pertandingan tak bisa beruat apa-apa setelah gol tunggal Manuel Lanzini di menit ke-9 gagal dibalas hingga laga berakhir. Setan Merah memang hanya menurunkan pemain lapis kedua ketika menghadapi The Hammers pada laga kali ini. Walau begitu, dilansir dari SofaScore, MU mencatat 62 persen penguasaan bola. Pertahanan West Ham yang dikurung habis-habisan tak berbuah apa-apa bagi Setan Merah. Ketertinggalan ini membuat sang pelatih memasukkan pemain-pemain inti. Greenwood yang menggantikan huan mata di menit ke-62 langsung bisa mengancam gawang yang dikawal Alfonso Areola. Sayangnya, skor 1-0 untuk keunggulan West Ham tak berubah hingga wasit meniup fluid panjang pertandingan. Mantan juara dunia tinju, Oscar De La Hoya, menantang Floyd Mayweather Jr. De La Hoya berencana kembali bertarung di atas ring setelah pensiun selama 13 tahun. Dirinya menawarkan uang sebesar 100 juta USD atau setara dengan 1,4 triliun rupiah untuk pertandingan tersebut. Pria yang dijuluki The Golden Boy itu batal bertarung dengan Belfort usai dinyatakan positif COVID-19. Setelah duel tersebut tak terjadi, De La Hoya kini ingin melawan Mayweather. Ia menegaskan berencana untuk naik ke atas ring tinju setelah pensiun hampir 13 tahun. De La Hoya sendiri masih menaruh dendam dengan Mayweather karena ia harus kalah di pertandingan kelas Walter Super pada 2007 sil. Pemain asal Indonesia, Egy Molona Fikri, tampil sebagai starter bersama tim barunya FK Senika. Di laga melawan Nafta Gaby Lee, dirinya tampil mengesankan dengan memberikan satu asis. Timnya pun mampu menang telat atas tim tuan rumah. FK Senika memang menguasai pertandingan sejak awal. Egy sendiri bermain sebagai sayap kiri di pertandingan ini. Gelendang Sumatera Utara itu sangat rajin membantu lini serang FK Senika. Hingga pada akhirnya di menit ke-30, Egy berhasil menyirim umpan silang akurat ke Giannis Njarkos yang akhirnya berbuah gol. Gol kedua Senika baru tercipta di babak kedua, tepatnya di menit ke-53 berkat gol Milan Jurdi. Selain itu, gol terakhir Senika terjadi di menit ke-70 lewat aksi David Wardek. Dalam kemenangan telak itu, Egy bermain selama 90 menit penuh. Catatan ini cukup baik mengingat di dua laga perdanaannya bersama FK Senika, ia bermain dari bangku cadangan. Terima kasih telah menonton!